Intro Komisi 8 DPR menggelar rapat kerja pendana dengan Menteri Agama Nasaruddin Umar Ya ada pun pembahasannya mengenai evaluasi haji 2024 Menak mengungkapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 Mengusung tagline haji ramah lansia Karena alasannya jumlah jemaah haji lansia yang sangat banyak Intro Komisi 8 DPR menggelar rapat kerja pendana dengan Menteri Agama Nasaruddin Umar Ada pun pembahasannya mengenai evaluasi haji 2024 Nasaruddin memaparkan bahwa pada 2024 Indonesia mendapat kuota haji terbesar sepanjang sejarah Menak menyebut pemerintah Arab Saudi memberikan kuota tambahan sebanyak 20 ribu Terdiri atas 10 ribu jemaah haji reguler dan 10 ribu jemaah haji khusus Terkait penyelenggaraan haji di tahun 2025 Menak berharap tidak boleh gagal hanya karena adanya transisi pemerintahan Seperti diketahui pada masa pemerintahan Prabowo Subianto dibentuk badan haji dan umrah sebagai lembaga mandiri Yang terpisah dari kementerian agama agar pemerintah dapat lebih fokus Meningkatkan penyelenggaraan ibadah haji ke tanah suci yang aman dan nyaman Dengan terbentuknya badan baru, jadi dari poin 1 sampai 26 ini, ini bayangan masa depan yang akan dilakukan oleh badan Karena mengingat waktunya sudah sangat mepet, bahkan kita sekarang sudah mulai belanja di sana Maka ini perlu pembicaraan lebih intensif, nanti akan datang Bapak Ibu yang mulia Bahwa keberadaan badan ini juga pada satu sisi diminta segera terwujud Tapi pada sisi lain juga prinsip kami haji tidak boleh gagal hanya karena masa transisi Saya kira kita sepakat, karena itu kementerian agama dengan segala resikonya Dan dengan dukungan dari Bapak-Bapak Ibu-Ibu dari Komisi 8 Insya Allah diharapkan tahun ini tidak ada gangguan sedikit pun dengan adanya reorganisasi haji ini Imam Besar Majid Istiqlal ini menambahkan layanan konsumsi jemaah haji tahun 2025 Mengalami peningkatan sebanyak 12 kali dari tahun sebelumnya Tim Liputan Idextron Tim Liputan Idextron Terima kasih.